Al-Fatihah 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 Bahan seragam baju IPHI sampai saat ini belum selesai Karena bahannya ada naik dan turun Dan kami mohon maaf, mudah-mudahan nanti pertemuan pada bulan Juni sudah bisa terwujud kembali InsyaAllah Itulah Bapak dan Ibu Jamratullah sedikit yang saya sampaikan Juga tak lupa kami atas pengurus IPI Ranting Mojo Songo Mengaturkan Zazakum Luhairon Kasiru Zazak kepada pembicara kita Yang InsyaAllah pada sore hari ini akan memberi tausia kepada kita Yaitu Bapak Haji Babang Nugroho Sarjana Pertanian Seorang Sarjana Pertanian lari ke pendidikan agama Alhamdulillah Maka mari nanti kita dengarkan bersama Kujangan beliau untuk bekal kita di masyarakat maupun amal yang bisa kita laksanakan Juga kami ucapkan banyak terima kasih kepada pelompok Malabar Yang pada saat ini menjadi tuan rumah pengajian IPI Ranting Mojo Songo Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada siang hari ini Mendapat rindu Allah SWT Menjadi saksi kita di yaumul kisab apalagi nanti di alam kubur Tadi Pak saya ini mengatakan apa kita sudah siap InsyaAllah siap semua itu Ya siap semuanya itu Cuma saya jadi mers Bapak dan Ibu Saya punya sahabat Saya punya sahabat Dan ini betul-betul Betul-betul Nyata Beliau dari keluarga Islam Selama istri dari keluarga Islam Lalu Dia sendiri masuk Nasoro Dan di Nasoro dia sebagai Sebagai aktivis Sehingga tugasnya Alhamdulillah Astagfirullahaladzim Dari tetangga-tetangganya banyak dimurtadkan Banyak dimurtadkan Sehingga Allah memberikan cobaan Akhirnya dia sekarang dipanggil oleh Allah SWT Dalam keadaan murtad dan dalam keadaan dosa yang sangat luar biasa Untuk itu mari kita bawa sekalian Islam, iman yang Allah berikan kepada kita Kita gigit dengan gigi yang sangat tajam Sehingga kita tetap akhir raya dalam keadaan khusnul khatimah Dengan Dengan catatan Barang siapa Yang mendengarkan azan Bapak dan Ibu mohon diperhatikan Barang siapa yang mendengarkan azan Dan yang kesengotan itu berbicara Maka akan sulit mengacapkan Dan barang siapa yang mendengarkan azan Berkumandang Dia dalam keadaan tiduran Maka Jenazahnya akan Dipikul dengan Rasa berat Itulah sedikit yang dapat saya sampaikan Kurang lebihnya kami mohon maaf Sekali lagi kami aturkan Terima kasih Kepada Bapak Haji Bambang Nugro Sarjana Pendidikan Juga Bapak Dokteran Semohmat Zaini MC Yang telah membantu pelaksanaan Acara siang hari ini Demikian Kurang lebihnya kami mohon maaf Wabila taufik walidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa